Tuhan kami bersyukur kepadamu kalau kami ada di rumah punya kudus ini bukan karena kami lebih baik daripada orang lain bukan karena kami lebih benar daripada orang lain tapi kami adalah orang-orang yang terbosa yang mendapat tanggungkan Tuhan jika kami boleh ada di tempat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan ini di bawah punya bagi kami belajar firmanu Tuhan tolong kami tidak akan membaca bantuan firmanu roh kudus yang boleh dikatakan jika firmanu tidak akan membaca bantuan tidak akan membaca bantuan tapi firmanu tinggal di dalam hati pikiran kami menerangi setiap hati pikiran kami menegur dan mendewasakan iman percaya kamu Tuhan berarti-arti semua yang ada di tempat ini berikan konsentrasi yang baik untuk mendengar suara Tuhan berikan konsentrasi yang baik untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan jika kami semua yang ada di tempat ini boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan berjalan dengan kami ya Tuhan karena kami siap mendengar dan belajar melakukkannya dalam apa Bapak Yesus kami berdoa dan menghantar syukur dan menghantar syukur Amin silahkan kembali Bapak Yesus Jiktu kalau sudah mendapatkan kita akan membaca secara berbeda kembali Bapak Yesus ayat yang pertama dalam bahasa Indonesia bersama dengan saya ayat yang kedua dalam bahasa mandarin bersama dengan Bapak Yesus dan yang terkendali Bapak Yesus Matius 4 ayat 1-11 Pencobaan pada menurun maka Yesus menghantar syukur dan berkata kepadanya jika kau anak malam beritakanlah supaya Bapak-Bapak ini menjadi rohi Yesus cek berkata jingkang jika berkata dan berkata kepadanya dan berkata kepadanya pada pulang Tepis janganlah kau mencobai Tuhan Alamu maka Yesus cek berkata kepadanya pada pulang Tepis janganlah kau mencobai Tuhan Alamu dan berkata kepadanya pada pulang Tepis janganlah kau mencobai Tuhan Alamu maka Yesus cek berkata kepadanya dan 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 berkata kepadanya Semuanya manusia Percobaan selalu datang Tidak ada manusia yang sudah lepas dari percobaan Dan setiap orang lain pernah melalui percobaan Dan percobaan itu bukan semua kemarahan manusia Percobaan berasal dari si jahat atau si iblis Dengan berbagai tangan dan bentuk tawaran yang membiutkan kepada manusia Tujuannya saat dia membisahkan manusia dari bawah dan untuk menuruti keadaan si iblis Dalam hal ini percobaan Yesus memberikan keadaan yang indah bagi para murid-muridnya Memasuk kita Salah satu telah dan Yesus diberikan bagaimana Seorang anak Tuhan mengatasi dan beri suatu percobaan yang terjadi dalam kehidupan Maksudnya 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 Insya Maksudnya pada Yesus, kita memperlihatkan keadaan sasaran yang melihat Iblis capai, dari bacaan yang kita baca tadi, dalam pesan percobaan tersebut, Iblis sebenarnya membawa pada Yesus untuk dan mengikuti perintahnya. Tujuan Iblis adalah supaya Yesus tidak tetapi keadaan Bapak, tapi memikuti perintahnya, dengan berbegabung kepada dirima Tuhan, Iblis memberikan tawaran-tawan dan menggiurkan kepada Yesus. Di mana pada saat itu, Yesus tidak berada dalam kebatasan sebagai manusia, yang sedang lapan, nanti, dan menderita. Yesus adalah seorang yang kira-tang dan sudah sudah 40 tahun, dia sangat beratkan kepada Yesus, dan menggambang kepada Yesus, dengan berbegabung kepada Yesus, dan menggambang kepada Yesus, dan menggambang kepada Yesus. Tidak bisa manusia mengikuti terhadapnya. Iblis sama rasa rutin membeli banyak maka yang memuaskan keinginan bagi manusia. Asal orang itu mengikuti ya. Banyak itu sama. Dan berkata kepada Iblis, maka dia akan berikan semuanya. Melalui kepercayaannya. Iblis mempengaruhi seseorang ada kemanyah yang tidak bergantung dan bersandar pada Tuhan. Tapi sebagai manusia bergantung dan bersandar pada maka yang di dunia. Iblis mau sebagai manusia meninggalkan Allah. Tapi menurutin jalan-nya. Bapak Iblis, Tuhan. Kita harus maspada. Saksana di iman kita. Menjadi saksana bercikis. Percayaan di iman kita. Iblis mempengaruhi seseorang yang bahan. Manusia ini bukan dari komet saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari bulan alam Kalau kita lihat percobaan yang dijalankan oleh Yesus Dimulai dengan penghubungan yang sangat mendesak Iblis tahu Namanya bahwa penghubungan yang mendesak Bagi seseorang yang sedang lapar, ketumbuh, dan goda Itulah sebuahnya Iblis menawarkan hal yang menarik pada Yesus Selalui untuk di pantai manusia Jika banyak-banyak berita tersebut, bahagian menjadi koki Dan kalau kita bandingkan dalam bulanan 8 ayat 3 Jadi jika ia melihat hatimu menggiatanku apa, atau memberi kau makan mana Yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh Yesus untuk membuat kononerti bahwa manusia itu tidak dari jauh saja tapi manusia itu dari segala yang di ucapkan oleh Tuhan bagaimana dengan Yesus ketika menghadapi percobaan tetapi secara bahwa Yesus tidak tertarik dengan tawaran Sibis meskipun dia menyadari bahwa keputusan yang berdasarkan bagi dunia yang dapat adalah panganan walaupun itu ditawaran oleh Sibis tapi Yesus tidak tertarik dengan dojahnya maka dalam kepercayaan Yesus dia menjawab manusia itu bukan dari jauh saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah meskipun Yesus telah ada ketawaran Sibis memberikan tawaran bagi kita Bapak yang berhasil dengan hari ini serta banyak orang mengharapkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak orang menghalangkan segala cara kita belajar dari Yesus seperti yang itu walaupun kebutuhan itu mendesak kepada diri kita kita diuntut untuk belajar menampilkan kesabaran berkandian dari Tuhan walaupun kita membutuhkan kebutuhan itu tetapi jangan sampai kita membuat iman kita setelah kita membutuhkan kebutuhan Yesus membutuhkan kebutuhan dan dia tahu kepada Allah bapaknya ketahuan yang berpahal bagi kita supaya kita tidak tahu dalam dosa seperti yang dilakukan Adam Hawa yang tidak tahu kepada kebenaran Allah Adam Hawa jatuh dalam dosa dalam pencobaan dari Iblis untuk itu kita harus waspada dengan setiap ibu muslihat Iblis yang diperusaha menarik kita menjawab dengan Allah dari pencobaan yang pertama untuk menginginkan Yesus untuk menginginkan dengan Tuhan jangan mengatakan iman kita pada perkara-perkara jasaan atau perkara-perkara materi yang akhirnya kita menghindarkan dan menjawab dari Tuhan Iblis harus bekerja untuk menjaga manusia Kalau anak-anak Tuhan bergantung dalam berdosa, bahkan tinggal yang turam, Iblis akan bertawang. Kita lihat percobaan, pola percobaan Iblis dalam besar percobaan yang diandalki oleh Tuhan Yesus. Percobaan yang pertama, Iblis tidak berasa kalah. Padahal Iblis sedang kalah. Jadi, Iblis tidak berhenti mencobai anak-anak Tuhan. Mereka tidak pernah merasa gagal. Mereka tidak pernah merasa gagal. Kemudian, pada kedopan yang kedua, Iblis akan menantang Yesus. Jadi, Iblis tidak berhenti mencobai anak-anak Tuhan Yesus. Iblis tidak berhenti mencobai anak-anak Tuhan Yesus. Jadi, Iblis tidak berhenti mencobai anak-anak Tuhan Yesus. Dan berhenti mencobai anak-anak Tuhan Yesus. Dan mereka berhenti mencobai anak-anak Tuhan Yesus. Jangan melakukan janji puasa Tuhan, janji yang di Nabi diberikan kepada anak-anak yang setia dan tawak, Jangan melakukan janji puasa Tuhan, agar janji yang diberikan kepada anak-anak yang setia dan tawak, Tanpa kita sadari Bapak itu, dalam kehidupan kita, seringkan kita mencobai Tuhan, Jadi, meragukan kuasa rencananya, mungkin kita mengalami perguruan, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah-masalah ekonomi, Dan kita mencari jalan pintas, yang menurut kita itu baik, pada hal itu salah, tidak sedikit orang mencari buku daripada mencari Tuhan, Tidak sedikit orang mencari parah rumah, orang pinter, bukan sekali Tuhan, Jangan kita mencari Tuhan untuk mengenakan janji-Nya, sesuai dengan kegiatan kita, Kami tahu sangat ramai, silakan maka satu semula minta buku daripada sebuah yang dikenali di dalam cari masalah kita, Kita ingatkan keadaan roh Provisional rohibis Supaya mereka semua ditakut ke manusia Mereka menawarkan harpa benda Menawarkan kenyamanan hidup Menawarkan harpa Kuasa Pendudukan Tapi yang lainnya adalah Tidak membawa damai setiap orang Banyak orang ingin cepat kaya Mengumpulkan harpa begitu cepat Kekayaan didapatkan Semua yang ditawarkan hibis kepada kita Apakah kita mau Mengambil Apa yang ditawarkan hibis Apa yang bisa dikatakan Tuhan Semua yang kita mau Apa yang bisa dikatakan Tuhan Yang ditawarkan hibis bersifat sementara Apa yang bisa dikatakan Semua yang ditawarkan Tapi berakhir kepada penderitaan Apa yang bisa dikatakan Tuhan Berbeda dengan Apa yang ditawarkan oleh Tuhan Kalau yang ditawarkan Tuhan 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 Dan hanya kepada dia saja, Tuhan harus berpapu. Tujuan itu sendiri mendatukan setiap anak-anak ingat. Maka karena sebagaimana anak Tuhan harus buah memiliki iman yang betul. Semua kita harus berlindungi ini adalah mempunyakan nama Tuhan. Dan menikmati haludah Tuhan. Bukan memperkaya diri untuk mencari kenyamanan liru. Di sekadaran tarilah dalam kelajar Allah dan kebenarannya. Semoga semuanya itu akan ditambahkan kepada Tuhan. Dan mencari kekayaan, dia ingin memperkaya diri. Dan mencari kenyamanan hidup. Iblis tidak berhenti menggoda anak-anak Tuhan. Bahkan bahwa anak-anak harus menjauh daripada Tuhan. Khususnya BKM adalah anilisme. Hinalisme. Bahanisme. Dan kepercayaan orang lainnya. Mereka adalah anak-anak yang terjadat dalam jurnal dosa. Tapi dia sendiri juga anak-anak Tuhan yang terseret kepada mereka. Mereka jatuh dalam dosa. Karena dia memiliki timan yang kuat dan tegung. Kalau di dalam dibahasakan yang sebenarnya. Ada manusia yang jatuh dalam percobaan. Manusia pertama adalah manusia yang jatuh dalam perut. Tidak sedikit anak-anak Tuhan jatuh dalam keinginan jati. Keinginan mata. Kalau hatinya tidak bersih. Maka penglihatan yang dia lihat pasti yang buruk. Ini digambarkan manusia seperti perut. Yang ini mencari kekuasaan dan menikmati makanan dadi. Dia juga harus mencari kekuasaan dan menikmati makanan. Dan dia juga harus mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan. Tidak sabar mengandungkan janji Tuhan. Dia mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan. Yang ini mencari kekeasaan dan mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan. Tuhan yang tidak pernah lepas tanah. Pertobaan-pertobaan yang kita alami dalam melalui kekuasaan kita. Tuhan mau batas semua kekuasaan kita. Kalau Tuhan mahu kekuasaan kita. Tuhan tahu kemampuan kekuasaan kita. Dan akan melalui kekuasaan dan mencari kekuasaan dan mencari kekuasaan kita. Tuhan akan melalui kekuasaan kita. Kita akan menang kalau kita ada di dalamnya, kita akan menang kalau kita bersandar pada firmannya, kalau percobaan dikelihatkan dalam firman kita, itu hanya provokator, dan kita eksekutori, jadi kita harus bisa melakukan percobaan. Kalau firman itu di dalam firman kita, maka kita sanggup menang keralahkan percobaan, manusia zaman sekarang ini bukan diboda dengan tidak tahu, baiklah orang percaya, begitu yang belum percaya, kita berbuat perkata dalam lambat kita, kita sudah beri Herat kita, saya sudah dius metaphor, ini luar seperti нормruktur orang percaya melalui. Mati siapa yang pernah dik Eagles pembahalan letak北 dan tidak tahu, kita tidak akan富nya melalui negara kita, kita sudah menggunakan Motikaba dengan para dik書, berkata dik disciples dan yangeldah ke dalam nou ini kamu! Ini yang paling mudah untuk kita manusia Harta, tata, wanita Kalau kita melihat kelihatan dunia Awalnya kita melihat kelihatan dunia Tapi ada kelihatan kelihatan Untuk itu kita harus mengarahkan tiga bayu Harta, tata, wanita, wanita Jangan sampai untuk kita dan jatuh dalam dosa Siapa orang yang tidak memperlukan harta Semua manusia yang memperlukan harta Manusia yang memperlukan harta Manusia yang memperlukan tata dan kuasa Juga memperlukan wanita dan wanita Jika orang yang tidak memperlukan harta Jangan terbuka dengan tingkatan Tuhan tidak memperlukan harta 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton